Oke guys, kembali lagi bersama saya, DreaKor Dan ya, di video kali ini, saya bakal bermain eFootball 2023 guys ya Tapi sebelum kita ke videonya, seperti biasa Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di pencet dulu Tomba subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Di like juga video ini, kalau kalian suka Dan di share ke teman-teman kalian yang suka main eFootball 2023 juga So, kita langsung aja ke videonya Oke guys, jadi di video kali ini, saya bakal bermain lagi eFootball 2023 Karena seperti saya bilang di video eFootball sebelumnya Kalau saya bakal mencoba bikin konten eFootball lagi Dan saya bakal bikin konten nge-push Liga eFootball guys ya Ataupun di sini, di visi ini ya, Liga eFootball yang ini Mainkan laga PVP untuk mendapatkan promosi ke divisi berikutnya Jadi ya, saya juga belum pernah juga sama sekali bermain ini Yang Liga eFootball guys ya Nah, bisa kalian lihat di sini untuk Riwayat pertandingannya Dan saya juga masih di visi 10 Dan di sini untuk kuat yang saya bakal pakai yang ini guys ya Yang formasinya 3-1-4-2 Gaya bermain serangan balik cepat Oke lah, di sini kita langsung aja ke laga ya Kita bakal coba bermain Nge-push divisi guys ya Oke di sini, cukup cepat juga ya Oke di sini, aku lawan AI guys Apakah ini lawan AI kah? Marjanya sih enggak guys ya Siap, di sini lawan pemain ASI Tapi ya karena saya masih di visi 10 Tapi pemain saya udah yang beginian guys ya Jadi, oke lah di sini kita langsung aja Dan langsung saja di sini Let's go Kita bakal coba masuk ke mode ini juga ya Mode Serius Oke, let's go Oke, enggak terlalu nge-like, aman Ini enggak tuh ya Kayaknya lawan bot atau enggak sih ya Kayaknya sih iya lawan bot ya Kita cepat aja Apakah seperti ini guys untuk laga pertama? Saya juga enggak tahu ya Karena yang kalian lihat tadi Ini bener-bener saya first time bermain Ya sih ini tanya lawan bot guys ya Kurang seru guys Ya kurang seru lah Mungkin kita bakal skip aja mungkin untuk pertandingan ini guys ya Kita skip aja ya Oke guys, akhirnya selesai juga nih Kayaknya sih emang bot guys ya Ataupun AI gitu Ini saya baru lihat ya untuk animasinya Wih, keren juga guys Jadi guys, ini kita lihat Ada HP juga ya Saya baru tahu ya Karena Seperti yang saya bilang ini Bener-bener first time banget saya Bermain di Liga E-Football guys ya Jadi Oh, jadi kayak gini guys ya Tapi kayak sih Untuk ini PSG ini kayaknya emang bot guys ya Karena Terlalu gampang juga ya Juga namanya juga Terlalu polos gitu Jadi kayaknya emang bot ya Oke disini Ini harusnya sih ini guys ya Ini udah Versus asli Ataupun versus pemain asli ya Harusnya sih Super pool Tapi ini namanya masih E-Football AI guys ya Apakah emang Untuk divisi awal-awal kayak gini guys ya Mungkin kalian yang Main E-Football 2023 juga Silahkan komen di bawah guys ya Nah, ini sepertinya ini juga Lawan bot lagi Jadi kita bakal skip lagi guys ya Oke guys Selesai juga disini Untuk 2 match pertama Dan disini Gimana sih guys ya sebenarnya Laga cepat online Laga PVV kan Disini bener kan Tulisannya laga PVV Tapi Tadi Bener ya Lawan bot sih harusnya Nah, bisa lihat disini Untuk Terbantai juga ya Ini area Ini harusnya benar Terus untuk detail disini Kita coba lihat lagi deh Divisi 10 Oke, disini Berarti laga tersedia Oh, ini bener ya Kita lewati aja Dan disini kita ke Divisi 9 Harusnya ini Lawan bener ya Lawan player sih Harusnya Kayak segala List Karena tadi lawan bot Yang gak seru guys ya Karena Dia lawan AI doang Dan ini kayaknya bener ya Pas kita udah ke Divisi 9 Berarti kita Harusnya dapet Lawan player ya Disini kita coba Tunggu dulu Ini lawan player ya Karena Mencari lawannya agak lama Oke, kita tunggu dulu guys ya Oke guys Akhirnya ini bener ya Ini lawan player asli Ataupun lawan Bukan lawan bot AI ya Dan disini Lawan Keh210 Oke lah Gak suka disini Akhirnya Ini baru ya Karena ada tulisan waktunya juga Untuk pemain aman Untuk jersey Kita pake yang merah aja Gak apa-apa Ini musuhnya Ya Saya baru Main Tapi akunnya Ataupun pemainnya Udah gg-gg Gak sih Jadi gak tau disini Di match up Ataupun dipertandingkan Sama konami Lawan ini ya Gak tau lah Let's go lah Kita coba Ini baru kita Serius guys ya Let's go Ini baru lawan player asli Oke disini Damia Graniru ya Siapa itu? Sepertinya Seperti ini ya mungkin Default Oke let's go Let's go Disini Si aman sih harusnya Ini dia Bruno Fernandes Musuhnya pasti Diam aja Oke Sudah bergerak Oh Kepotong Last strike Kita umpan Rodri Lamaan Pegang bola Terbut Oke Santai Harus cepet sih ini Mainnya guys ya Nice 1-0 Langsung saja disini Ini baru ya guys ya Permainan pertama saya Lawan player Tesis player Akhirnya Dua Aduh kosong Mungkin maksudnya Agak nge-lag dikit ya Kayaknya Oke kita rebut lagi Aduh-uduh Salah Rebut disini Kita pake 3 back Harus Pressingnya Bukan pake back Ya Ini musuhnya Agak Rapat Untuk Nice 2-0 Let's go Disini namanya juga Divisi 9 Mungkin jadi wajar aja Let's go Disini kita Sudah 2-0 Ya Musuhnya kayaknya Nge-lag Ataupun Koneksinya sedang Bermasalah Betul Wiss Nice Son Heung In Let's go Let's go Let's go Nah disini mungkin kita bisa main santai ya sih Karena Lawannya juga Saya kira bakal Bakal langsung Dapat lawan yang GG Tapi tidak juga disini Well Unsurprisingly Peter The opposition look completely Distunned I'm not sure they can gather themselves 1-1-2 Aduh Bopainya ketahan Disini ya Oke kita pake 2 Nah Oke Pelanggaran ya It's okay Kita skip aja Let's go Battle untuk kalian nih Yang Be worse Hampir saja tercipta goal bagus Oh ya Saya mau nanya lagi Untuk kalian nih Subscriber saya Ataupun Ya Viewer saya yang Main E-football 23-23 Juga mungkin bisa komen di bawah Kalian Liga divisi berapa Guys ya Let's Geda namanya juga apa Kalau Ya siapa tau nanti Saya bisa live streaming Dan Mabar ya Sama kalian guys ya Itu pun kalau Subscriber ataupun Viewer saya yang Nonton Football masih banyak ya Karena secara view Biasanya jujur aja Ini Eh Sekarang sih Kebanyakan Subscriber saya yang nonton Ini Sebuah master 2 ya Jadi Untuk Viewers Ataupun subscriber Saya yang main juga E-football Kayaknya Emang udah berkurang banget ya Karena saya juga Udah Nggak bikin konten E-football Lama banget ya Mungkin Segmen Ataupun Penonton saya yang baru Kebanyakan yang Mainnya E-football master 2 Atau FIFA Mobile Nexon ya Tapi nggak apa-apa Disini saya pengen Main lagi Ataupun Kamek ya Bermain E-football 2023 Dan disini Ini musuhnya Nge-lag sih Kayaknya Antara nge-lag Atau emang Tureng disini Nasih nge-lag ya Karena Gerakannya juga aneh Gak cepet Dan disini Musuhnya Apakah menyerah Disini Apakah bisa menyerah juga Saya juga nggak tau guys Oke disini Loading Kita tunggu Apakah musuhnya Surrender Kita tunggu guys ya Dan bener aja Disini Laga Dibatalkan Karena koneksi Lawanmu buruk Kamu menang Ya Gak apa Bagaimana disini Oke juga disini ya Termasuk oke juga Kita dapat lawan Yang Koneksinya jelek Tapi ya Untuk Video Kayaknya Sini dulu aja Karena tadi kan Kita diawalkan Berarti di Divisi 10 kan Berarti kita Masih lawan Computer Nah pas udah Divisi 9 Kayaknya baru Dapat Liga Ataupun laga online Yang beneran Dapat player Disini Kita coba Ya sih Kayaknya Berarti memang Untuk divisi 10 itu Masih ini Lawan-lawan Ini ya Lawan-lawan Bot Ataupun AI Dari e-footballnya Dan Pas udah 9 ke atas Kayaknya baru Kita dapat lawan Player vs Player Dan yang untuk Video kali ini Sini dulu aja Terima kasih Untuk sudah nonton Video sampai habis Saya lupa juga Untuk klik tombol subscribe Di bawah Aktifkan juga Lonceng notifikasinya Biar kalian tidak tinggalan Video-video saya selanjutnya Di like juga video ini Kalau akan suka Dan di share Ketamu-tamu kalian Yang suka main E-football 2023 juga So kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa